Nah, sekarang coba, kita akan melatih pakai dua otak secara bersamaan. Yang jian sejing, dong sejinsing. Pada saat yang bersamaan, otak kiri berjalan, otak kanan berjalan. Kita tahu bukan? Otak kanan kita itu menguasai tubuh sebelah kiri. Otak sebelah kiri menguasai tubuh sebelah kanan. Sebab itu orang kalau otak sebelah kanan pecah, yang sebelah kiri tidak bisa digerakkan, bukan? Dan sebaliknya. Nah, sekarang kita mau berlatih. Coba, tangan yang kiri tembak begini, yang kanan angka lima. Kemudian anda balik, empat, tiga, dua, satu, kosong. Oke, diulangi lagi ya. Lima, empat, tiga, dua, satu, kosong. Sekali lagi. Lima, empat, tiga, dua, satu, kosong. Nah, anda coba latih beberapa kali setiap hari, pagi, boleh siang, boleh malam, ini enggak ada aturannya. Tidak sama seperti makan obat. Kapan saja boleh. Nah, waktu anda melatih nanti, itu nanti ada sinap-sinap yang terbuka. Kemudian neuron anda nanti akan bekerja. Akan menciptakan milin. Sehingga anda nanti akan mempunyai jad kecerdasan. Itu nanti akan tumbuh sendiri. Nah, kalau anda latih secara terus-menerus, anda nanti akan sampai tua tidak pikun. Di keluarga saya tidak ada yang pikun. Mama saya umurnya sudah 85 tahun. Masih bisa jalan naik ke gunung, masih bisa naik sepeda, masih bisa pergi ke sendirian ke Jakarta. Masih bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena kami berlatih. Kalau tidak dilatih, otak yang awalnya waktu masih muda kita ini, cerdas, TK, SD, SMP, SMA, pintar. Terus kuliah mulai lemot. Setelah menikah, lebih lemot lagi. Lama-lama-lama-lama kok merasa jadi, kok kayaknya saya ini makin lama, kok makin menurun ya? Dulu pintar, sekarang kok jadi kayak lemot gitu ya? Nah, itu karena tidak dilatih. Kalau anda latih, anda itu bisa mempertahankan. Jurus kedua. Coba, anda lihat tangan saya di sini. Anda beginikan. Kemudian pindah ke jari tengah. Ke jari manis, ke jari kelingking. Oke, ke jari manis lagi. Ke jari tengah, ke jari telunjuk. Nah, lakukan terus begini. Nah, yang anda lakukan sekarang ini adalah latihan satu otak. Belum dua otak. Nah, sekarang kita akan melatih bagaimana dua otak. Kiri jalan sendiri, kanan jalan sendiri. Caranya bagaimana? Caranya yang satu di sini, yang satu di sini. Lihat ya. tangan kanan saya, tangan kanan saya, ini nanti dari kelingking, ke jari manis, ke jari tengah, ke jari telunjuk. Kemudian ke jari tengah, manis, ke telunjuk lagi. Sedangkan yang sebelah kanan, itu kebalikannya. Dari telunjuk, ke tengah, manis, kelingking. Manis, tengah, telunjuk. Nah, sekarang bagaimana kalau kita berdua, ini dijadikan satu. dia ke sini, sama. Lihat. Nah, kebalikannya sekarang. Sudah, kita balik lagi. Oke, pelan-pelan lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, Anda lihat berulang-ulang, Anda coba latihan. Kalau Anda latihan ini, ya, dua terus dulu ya.